Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison menyebutkan, dua pasien yang terkonfirmasi COVID-19 saat ini kondisinya sudah berangsur membaik. Namun untuk kepastian apakah dua pasien tersebut dinyatakan sudah bebas dari virus corona, pihak DINCES masih menunggu hasil laboratoriumnya. Selain itu, Harrison juga menjelaskan, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 saat ini dilakukan perawatan. Ruangannya dipisahkan agar tidak bertemu dengan orang lain. Tujuannya agar tidak menularkan penyakitnya, kecuali petugas medis yang merawatnya. Dan petugas medis pun harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Yang positif baru dua orang kemarin itulah ya, satu di Sudarsol, satu di Singkawang. Kondisinya sepertinya apa? Kondisinya apa? Petugas medis dan para medis harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, jadi sehingga memperkecil atau meniadakan kemungkinan untuk tertular. Nah, jadi di ruang isolasi itu, ruangannya satu-satu. Satu orang, satu pasien. Jadi dia tidak beramai-ramai. Direktur RSUD Sudarsol, Yulia Stuti Saripawan mengaku, pihaknya sudah siap menerima dan melayani pasien dalam pengawasan. Para tenaga medis yang melakukan perawatan sesuai dengan SOP. Dan pihaknya juga sudah membentuk tim untuk penanggulangan virus corona. Tenaga medis kita dan dokter spesialis paru ini, kita sudah membentuk tim penanggulangan kasus ini. Jadi memang kita libatkan semua. Jadi bukan hanya dokter spesialis paru, tapi semua SMP jika pasien-pasien tersebut punya penyakit-penyakit yang lain. Jadi semua SMP yang ada di Sudarsol ini kita libatkan. Untuk SOP-nya dan semuanya itu sudah disiapkan secara langsung. Sehingga memang pelayanan itu betul-betul dapat kita berikan semang-semangat. Mau Lidpon TV memberi tekan.